Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan meninjau rumah sakit tenda khusus penanganan virus corona yang dibangun oleh pihak swasta. Ia mengapresiasi langkah partisipasi pihak swasta dalam menangani virus corona. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan minggu siang meninjau rumah sakit tenda khusus untuk penanganan pertama antisipasi jika ada warga yang terpapar virus corona. Total ada 10 rumah sakit tenda khusus, 3 diantaranya didirikan di kawasan bisnis SCBD Jakarta Pusat. Pemerintah menurut Luhut mengapresiasi pihak swasta yang turut berpartisipasi dalam penanganan virus corona di Indonesia. Sebab menurutnya tenda-tanda ini sangat penting. Terlebih, fasilitas yang disediakan terbilang lengkap, diantaranya dengan keberadaan laboratorium ini. Pemerintah mengapresiasi sebangat bahwa ada swasta membuat sesuatu semacam ini. Saya juga menghimbau, ya mungkin ada perusahaan-perusahaan besar yang mau juga pakai dan pemerintah juga lain pertimbangkan mungkin secara ini. Tapi perusahaan-perusahaan yang banyak mungkin di perusahaan besar yang mungkin banyak di luar Jawa, yang mungkin buruhnya banyak dari Tiongkok atau dari mana, elok juga mempertimbangkan menggunakan semacam ini. Karena saya lihat di dalam tadi cukup lengkap, ada X-ray-nya, ada chamber untuk tadi orang di dalam, ada evakuasi chamber-nya, ada karantinanya, ada penyedotan udaranya, mematikan bakterinya juga di dalam. Dan lab mininya juga di dalam. Kepala staf kepresidenan Muldoko yang juga meninjau rumah sakit tenda menyatakan akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk juga mendirikan rumah sakit tenda seperti ini. Dia juga mengimbau kepada para pengusaha untuk turut serta memerangi wabah virus corona di Indonesia. Ini tidak isolasi untuk kebutuhan kelapangannya. Ini salah satu solusi untuk memecahkan ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit yang lebih mengantisipasi untuk kebutuhan ke depan. Hingga minggu malam, tercatat ada enam kasus virus corona di Indonesia. Sementara jumlah sospek corona di tanah air sebanyak 23 orang. Iman Pujiono, JTV, Jakarta.